Saya ingin menanyakan itu lebih lanjut, karena ketika banyak orang yang ragu dan tetap ragu pada Pak Prabowo akan menegakkan hukum dan mengembangkan demokrasi. Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan masih memiliki harapan pada Pak Prabowo. Apa yang mendasari harapan itu, Pak? Saya mendasari harapan pertama pada sistem konstitusi kita. Itu dulu. Bahwa menurut konstitusi kita, presiden itu mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan yang tertinggi di bidang eksekutif, mempunyai separuh kekuasaan di bidang legislatif karena dia bersama DPR menjadi lembaga legislatif, itu pada sudut sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi. Yang kedua, sudut personalnya Prabowo. Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya. Menata ini, karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies, sudah kalah, Ganjar, dan saya sudah... Gak ada pilihan lain, Prabowo yang kita... Gak ada pilihan lain, Prabowo yang kita menjadi presidif kita. Dan kita letakkan ini kekuasanya di bawah konstitusi, kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan, dia punya modal untuk itu. Dia septamergaes, dia nasionalis. Karena selama menjadi kerja di TNI, sumpahnya menjunjung Pancasila dan undang-undang dasar, jujur, setia, dan seterusnya, seterusnya, taat pada hukum, dan seterusnya. Nah itu, itu modal bagi dia. Dan itu personal bagi dia, pengalaman karir politiknya. Lalu, saya juga kenal komitmen-komitmen pribadinya. Komitmen pribadinya itu bisa dibaca di kampanye tahun 2024, kampanye tahun 2019. Jodak kampanye di tahun 2024 ini, tiga kali pilpres. Dia selalu mengkampanyekan demokrasi dan penegakan hukum. Adakah pengalaman pribadi Pak Mahfud dengan Pak Prabowo sehingga Bapak yakin bahwa dia memiliki... Oh iya, ini pribadi. Saya tahun 2014 kan jadi ketua tim suksesnya dia. Iya, Prabowo Hatta ya. Sebelum itu, saya ketemu Pak Prabowo berbicara berdua di Halim. Di Bandar Halim maksudnya? Iya, sebelum diumumumkan, dibicara. Bapak, saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena Bapak, tapi pilihan strategi penataan Indonesia saja Pak Jokowi itu populisme. Gerakannya ke bawah, oke rakyat. Tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga. Saya bilang. Organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural. Ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia, itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh, tertulis. Kalau saya bersepakat, Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Minco. Nah, di coret tangan dia tulis, menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum, dan kemudian pada waktu itu, karena saya waktu itu orang NU, dan ikutlah membicarakan menteri agama yang dari NU. Oh, setuju Pak Mahfud, tapi ini ya, nanti catatan. Tambah catatan lagi di tantangan dia. Dengan catatan, nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Sirot. Ketua Umum BPNU. Sebagai Ketua Umum BPNU. Itu tertulis ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Surat itu masih ada? Iya, saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, yang ngantar pinta tanda tangan ke Pak Hatta Rajasa itu Pak Mas Duki. Kalau saya tanda tangan di depan dia. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Ini adalah modal menurut saya bagi Pak Prabowo, bahwa dia itu punya pikiran seperti itu. Menata hukum dari sudut pejabat-pejabat yang berengsek. Tekanannya pada struktural. Saya bilang populisme bagus, bagus. Dan rakyat lebih suka populisme karena ternyata milih Pak Jokowi. Tapi sama Pak Prabowo menang waktu itu kan lebih pada penegakan hukum sebagai sistem. Saya punya catatan itu. Tentu itu catatannya, catatan yang tersimpan. Nggak ada kaitannya dengan sekarang. Artinya kalau kita tagi sekarang nggak fair ya? Nggak fair, nggak fair. Itu kan saya hanya katakan ada modal itu. Dan kalau mau dilihat ke saya, sekarang ada saya simpan. Jadi beralasan memang Pak Mahmud mengatakan ada harapan. Ada harapan. Karena waktu itu bersemangat sekali. Bersemangat sekali, Pak. Terima kasih. Sama Kompas TV.